Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, selasa 27 Desember 2022, saya selaku jurubicara Polri dalam operasi Lilin tahun 2022 akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari keempat pelaksanaan operasi Lilin tahun 2022. Informasi pertama terkait dengan data perbandingan volume arus lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan perincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Transjawa, sebanyak 40.584 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 38.653 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 34.914 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 39.044 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Merak, sebanyak 40.600 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 45.205 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi, arah Buncak, sebanyak 35.896 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi, sebanyak 36.230 kendaraan. Data perbandingan volume arus lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pukul 6.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 16.037 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 9.647 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Jagorawi, atau Ciawi I, sebanyak 17.190 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Jagorawi, Ciawi II, 10.696 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol, kali hurip utama I, sebanyak 3.564 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol, kali hurip utama II, sebanyak 3.324 kendaraan. Informasi kedua terkait dengan situasi Kamsel Tipsar Lantas dapat disampaikan bahwa data kesilakan lalu lintas pada hari Senin 26 Desember 2022, sebanyak 409 kejadian, dengan rincian 40 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat, dan 320 orang luka ringan. Sementara untuk data pelanggaran lalu lintas, berdasarkan hasil pantuan kamera E-TLE, statis sebanyak 4.867 pelanggaran, dan E-TLE Mobile 1.122 pelanggaran. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan Mudik Nataru 2022, agar memastikan kondisi fisik sehat, serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan, manfaatkan rest area se-efektif mungkin untuk beristirahat, dan pastikan saldo wang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan, ataupun sedang melakukan perjalanan, Mudik dapat mengakses aplikasi Google Map, mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas, untuk mengetahui informasi lengkapnya kami siap membantu melayani masyarakat, sampai tujuan dengan selamat untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas masyarakat, dapat menghubungi call center 1500669 SMS center 91119. Demikian update pada hari ini, dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.